Halo teman-teman YouTube semua pada video kali ini gua kembali share tentang aplikasi BRIMO ya ketika aplikasi BRIMO temen-temen banyak kendala ya Oke jadi gua sekedar share saja ya untuk satu sama lain ke pengguna BRIMO dimana ketika akun BRIMO temen-temen tidak muncul untuk sumber dana ataupun proses penarikan tidak bisa ya seperti itu ataupun mengalami kode siah 9 ya ketika ingin pembuatan akun BRIMO ya Oke jadi untuk yang pertama ketika teman-teman tidak muncul untuk saldo dalam akun BRIMO temen-temen ya Oke mohon pahami ya untuk ini itu meng ketika teman-teman mengalami kendala untuk saldo tidak muncul atau sumber dana tidak muncul temen-temen dipastikan dan coba untuk menonaktifkan mode developernya ya masuk di pengaturan dan pilih pada bagian yang pengembangan ya pilihan pengembangan seperti ini ya jadi disini mode developer di nonaktifkan Oke mungkin di catatan ini tidak ada dasarnya ya kalau di aktifkan pun harusnya bisa ya secara teorinya mungkin banyak sekali developer developer yang tidak tidak apa namanya artinya tidak masalah untuk ketika pengembangan ini diaktifkan ya akan tetapi ketika di nonaktifkan dan berhasil terlihat untuk sumber dana ya atau di bug BRIMO itu teratasi ya apa salahnya gitu loh ya jadi gue sekedar share saja seperti itu ya karena banyak sekali yang menjawab coba di nonaktifkan saja untuk mode developernya seperti itu ya karena memang ini menjadi bug di aplikasi BRIMO itu sendiri ya ketika saldo atau sumber dana temen-temen tidak muncul ya seperti itu oke di poin yang kedua ketika temen-temen ingin apa namanya membuat akun dan apa tidak bisa ya mengalami kode sia sembilan dan nanti temen-temen coba melakukan pembuatan akun BRIMO di hari berikutnya ya biasanya ke dalam satu hari tersebut terjadi limit untuk pembuatan akun seperti itu temen-temen ya oke jadi untuk kali ini seperti itu aja ya dan untuk saran gua ketika temen-temen ingin mencoba login secara muda temen-temen bisa gunakan seperti ini ya gunakan mode biometrik ya seperti halnya yang gua coba lihatkan nanti temen-temen ketika pertama kali mengaktifkan biometrik itu biasanya seperti ini terus membuat sebuah sidik jari ya atau biometrik dari maka kunci yang temen-temen buat seperti itu ya dengan jari temen-temen nanti secara otomatis langsung akan login ke akun BRIMO temen-temen seperti itu oke kurang lebihnya saya mohon maaf kalau bila ada tambahan ataupun tentang kendala-kendala yang lainnya bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya intinya gua tidak menggurui tetapi kita coba saling share dan coba temukan solusi-solusi supaya temen-temen pengguna atau sahabat BRIMO bisa menggunakan aplikasi dari kendala untuk menemukannya seperti itu ya iya 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 oke mohon bisa dipahami ya oke sekali lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat guys peace peace Terima kasih telah menonton!